Kini saatnya menjelajah kehidupan keramba air tawar. Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan salah satu waduk terbesar di negeri ini. Selain untuk pembangkit listrik tenaga air, masyarakat di sekitarnya biasa memanfaatkan perairan waduk untuk budidaya ikan. Ikan patin salah satunya. Yang paling bahaya dari ikan patin ini, patilnya. Ikannya segede ini. Gimana kalau ke patil? Aduh, enggak bayangin. Tapi megangnya ada caranya, harus hati-hati. Jadi 6 bulan yang lalu di sini dipasang bibit ikan patin jumlahnya 10 ribu ekor. Tetapi selama 6 bulan itu banyak ikan yang mati. Pasti ya masih 30-50 persen. Yang kita panen berarti jumlahnya kurang lebih 5 ribu sampai 7 ribu ekor ya. Hampir setiap hari selalu saja ada kegiatan panen keramba ikan di sini. Baik itu ikan patin maupun ikan lainnya, seperti nila dan ikan mas. Umumnya panen ikan di keramba waduk gajah mungkur disesuaikan dengan jumlah pesanan saja. Jadi tidak langsung sekali panen. Aduh, berat banget masuk. Aduh, berat banget. Udah berat, dianya enggak bisa diem. Makin berat. Makin ketarik. Ternyata panen ikan bukan pekerjaan yang mudah ya, Pak. Aduh. Berat ikan-ikan sekitar 400 hingga 500 gram per ekornya. Panen ikan di keramba sebaiknya dilakukan saat pagi atau sore hari. Untuk menghindari besarnya resiko kematian akibat panas terik matahari saat diangkat dari air. Ini salmasnya diisi makin banyak nih mas. Ini harus hati-hati, harus jaga keseimbangan. Kalau enggak, nyebur saya. 49, Pak. Aduh, 49 kilo. Aduh. Aduh. Taruh nimbangnya ternyata diangkat gitu ya, Pak. Aduh, 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 aduh. Nyebur enggak, basah iya. Tuh. Kali ini, ikan seberat tiga kuintal akan diangkat dari keramba untuk dikirim keluar. Panen kali ini harus menjaga ikan tetap hidup, sesuai permintaan pelanggan. Ada cara tersendiri bagi nelayan keramba di gajah mungkur ini untuk menjaga dan membawa ikan ke pinggir waduk supaya tetap segar. Gini nih cara mindahin ikan patin supaya tetap hidup. Jadi di bawah naik perahu, terus bawahnya tuh harus pelan-pelan banget dan ekstra hati-hati karena ikan patin ini punya patil. Kalau kita bawahnya terlalu kenceng, nanti saling matil teman-teman yang lainnya, teman-teman ikan patin yang lainnya. Terus sampai sana bisa mati ya. Selain itu, beban untuk membawa ikan sebanyak 300 kilogram tentu tidak mudah. Harus menjaga laju perahu supaya seimbang. Dan ikan-ikan patin tidak stres saat sampai di tepi waduk. Rezeki emang gak kemana. Nih, dikasih sama bapak. Satu lagi nih, mbak. Wih, makasih pak. Ini habis panas-panasan, perut keloncongan, mau ngapain lagi? Kita olah ikannya. Ikuti jejak saya, jejak patu alang. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, kalau daging ikan patin memang paling enak dibakar. Kandungan minyak dan lemak ikannya yang banyak jadi penyebabnya. Kita masak yang manis-manis ya pak. Berhubung saya lagi pengen yang manis-manis, makanya ikannya mau kita bakar, Bakar kita olah jadi ikan patin bakar madu. Untuk menghasilkan cita rasa daging ikan bakar yang khas dan lezat, Tentunya setiap daerah punya racikan bumbu masing-masing. Tak terkecuali di daerah Wonogiri. Saya baru tahu, ternyata bikin ikan bakar itu pakai cengkeh, pakai kayu manis, sama jinten. Katanya biar sedap ya? Iya. Penguat rasa. Penguat rasa, saya belum pernah nih. Oke, bumbunya udah jadi. Tinggal kita olesin ke ikannya. Sini pak. Nah, ini ikannya udah diselai-selai sama bapak. Supaya bumbunya itu meresap. Ini ikan patin sama ikan lele enak mana pak? Ya ikan patin lah. Pakai nanya gitu ya pak. Iya, beratnya. Bumbunya udah dioles. Sekarang tinggal kita bakar. Besar banget. Supaya bumbu semakin meresap, mengolesinnya tidak cuma sekali. Bahkan sapi atas panggangan juga tetap harus diolesin. Nah, ini mah yang di restoran kalah. Bagian yang paling menarik dan ditunggu-tunggu, nih, ngolesin madunya ke ikan bakar. Wuh, cos. Aropa bumbunya sedap banget ya. Yuk pak, udah mateng nih pak. Gosong malah. Aduh. Wah, ternyata gak perlu nunggu waktu lama-lama ikannya udah mateng. Karena panasnya dobel dari matahari sama dari areng. Tak salah memang racikan bumbu dari Pak Tobing. Perpaduan aroma bumbu dan daging ikan bakar benar-benar membuat rasa lapar saya naik level menjadi lapar banget. Ini, kayak ngelengoh gitu ya, ini bukan ngelengoh ini, ini karena madunya, tapi justru ini yang bikin menggoda, bikin tergoda ya. Tergoda ya, enak, enak, tenan, mantap. Nih, ikan patin, paling cocok dimakan sama segoti wool. Juara, enaknya juara ya. Mantap. Mantap. Tekstur dagingnya itu lembut banget. Terus rasanya manis. Daging ikan segar yang kaya nilai gizi, bumbu rempah yang banyak manfaat, serta madu yang menyehatkan. Perpaduan yang bisa membuat kami semua kenyang setelah panen ikan 300 kg. Wah, bersih ya mas? Mantap. Mantap. Sampai tulang. Jadi ikan patin ini salah satu ikan air tawar yang paling banyak digemari karena rasanya yang enak tenan, dagingnya tebal, terus mengandung banyak minyak ikan, dan juga tulangnya kecil. Mantap ya mas? Ikuti jejak saya, Jejak Patu Alam. Berada di wilayah Laut Jawa, Kepulauan Seribu memiliki potensi kelautan yang beragam. Ekosistemnya menjadi habitat bagi ikan-ikan dan biota laut bernilai tinggi. Saya mau mencari ikan, tapi bukan hanya mencari ikan. Saya juga mau melakukan hal yang bisa membantu kelestarian ikan. Ikuti jejak saya, Jejak Patu Alam. Udah nih, nah kalau ini adalah lokasi yang tepat untuk menaruh bubu. Ayo, ayo bang! Bubu, alat tangkap yang digolongkan dalam klasifikasi perangkap yang memudahkan ikan memasukinya dan menyulitkan ikan untuk keluar. Ukurannya bervariasi dan dibuat berdasarkan kebutuhan. Biasanya diletakkan di dasar perairan. Nah, jadi umpan yang kita pilih ini adalah bubu babi. Karena dia ini mudah didapatkan. Dan yang terpenting adalah dia ini memiliki bau amis. Jadi ikan-ikan predator akan tertarik nih untuk masuk ke bubunya. Nah, ini setelah dimasukkan ke air, biasanya kita butuh waktu antara tiga sampai empat malam. Baru bisa diambil hasilnya. Tapi saya udah gak sabar banget nih, bang. Saya juga sudah naruh bubu, ada dua di situ titiknya. Oh, ada nih? Ya, kebetulan kita mau ngangkat. Wah, ini pas banget nih. Habis naruh bubu, saya bisa langsung ambil bubu yang lain. Ayo, suruh bang! Yuk, ikuti jejak saya, Jejak Patu Alam. Ya, ini udah titiknya nih, pengangkatan. Nah, ini kita udah sampai di titik. Bubu yang udah mau diangkat, nah saya mau ikutan nih. Makanya saya mau nyelok, kalian mau lihat gimana cintaan bawa hos ke pohon seribu. Ayo, Bek! Yuk, yuk! Yuk! Wah, terlihat, Kak. Ikannya udah banyak banget. Dan macam-macamnya juga banyak, kan, Bang? Iya, iya, banyak ini sudah. Saya mau lihat lagi. Wah, ini ada banyak banget ikannya. Makanya jenisnya juga macam-macam, ada apa jenis, Bang? Iya, ada keneke tuh. Ini keneke tuh. Ini keneke tuh. Ken tambak tuh. Tambak. Nah, habis ini kita mau bawa ke darat untuk kita olah. Dan pastinya jidangannya bakal enak ya harusnya. Ikuti jajan saya, jajan petualang! Petualangan bertambah seru saat sekumpulan lomba-lomba menari di tengah laut. Wah, itu-itu mereka. Ini pengalaman yang luar biasa sekali. Sepulang saya melaut, saya disambut oleh sekumpulan lomba-lomba yang banyak sekali sedangkan itu. Mamalia Laut yang senang hidup berkelompok ini seakan memberikan isyarat, mengerti dan mengingatkan kepada manusia akan pentingnya lautan bagi kehidupan. Ini benar-benar sedekat ini dan ini benar-benar adalah momen yang sangat langka. Kalau jarang terjadi apalagi sebanyak ini. Ikan-kan hasil tangkapan bumbu ini akan kita masak dengan bumbu favorit keperluan seribu nih. Namanya masak asam. Untuk membuat masak asam ini bumbunya sederhana aja nih. Cuman bawang, cabai, kunyit, jeruk, dan daun salam. Tapi ada yang gak boleh ketinggalan. Sesuai dengan namanya, namanya masak asam kita harus menggunakan asam. Yang kita gunakan ini adalah asam hitam. Bagi masyarakat Kepulauan Seribu, ikan bumbu asam merupakan makanan yang sudah ada sejak dahulu kala. Rasanya khas. Membuat yang mencobanya akan merasa ketagihan dan membuat nafsu makan terus bertambah. Ini kalau bumbunya sudah jadi, yang pertama kita masukkan itu ikannya dulu. Oke, ini kita juga gak lupa kita peraskan jeruk nipis di atas ikannya supaya bau amisnya hilang. Proses memasak ikan bumbu asam ini hanya dengan merebus ikan dengan bumbu yang sudah dibuat. Ini aromanya sudah harum sekali, sudah matang bisa langsung kita santap bersama keluarga Iwida. Tak hanya potensi alamnya yang saya nikmati di Kepulauan Seribu, melainkan keramahan masyarakat dalam segala situasi, termasuk saat makan bersama. Ini saya dulu, saya dulu. Gak boleh dua, gak boleh dua. Nah ini nih, serunya makan bersama keluarga Iwida. Ada rame kalau udah urusan makan nih. Ini sesuai namanya masak asam, rasanya pun asam segar, ditambah pedas. Terus dagingnya juga ini lembut. Mantap, surantap. Di Kepulauan Seribu ini emang banyak sekali masakan khas. Dan dari semua yang saya coba, rasanya juara-juara banget bu. Ikuti jejak saya, jejak petualan. Jajak petualan. Jajak petualan.